Sekarang juga ukurannya udah lumayan, udah hampir 10-11 cm Karena waktu gue beli itu ukurannya masih di 6-7 cm temen-temen Warna dari sirip birunya udah mulai kelihatan Dan orang-orang di pinggirnya ngerinnya tuh udah mulai muncul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke temen-temen Jadi kalau bulan kemarin itu aku sempat buat video yang beli ikan cana limbata Yang barang si Rio atau si Otto Beta Ngerin, ngerin Mana ngerin? Nih, yang bawah nih Tata-tata, nggak fokus Oh iya, iya, iya Oke Nih, gue ngerin nih Jadi kita closing, closing Jadi gimana nih kita? Hadiahnya apa nih? Hadiahnya apa nih? Hadiahnya kalau yang tawah limbatannya diambil Kalau yang mati? Hah? Ya udah takdir Gitu Nanti yang mati ya kalah udah gitu Jadi nanti kita update Tandanya seperti apa satu bulan ke depan Setelah bulan ke depan kita update Ya Ya pokoknya dia bisa begitu-begitu tuh Oke Nah orang kecil-kecil di kanan limbatannya Dan harganya juga waktu itu murah banget Cuma 10.000 per ekor Gue janji kan waktu itu Mau update setelah satu bulan Nah perkiraan gue ini udah Hampir satu bulan temen-temen Jadi ikan limbatannya sekarang udah mulai agak lumayan besar sih Terus Warna rim orangnya juga udah mulai kelihatan Dan sirip-sirip warna birunya juga udah mulai tebel Terus Ini gue kasih makan Magot temen-temen Ini Magot Nusantara Jadi ikannya Doyan banget sama ini nih Tuh Ini sebenernya buat ikan koi Dan buat ikan apa aja bisa Ini buat pembesaran juga sebenernya Nah karena ikan Limbata gue masih kecil Gue kasih ini Selama Untuk pertumbuhan Lumayan sekarang udah cepat kecil Oke temen-temen Langsung aja kita lihat Nah buat temen-temen yang belum nonton videonya Ikan limbata yang gue Beli di pasar ikan di Esparung Ada videonya di pojok sini Langsung aja kita lihatin Ikan cana limbata Dan cana-cana yang lainnya Yang ada di sini Nah jadi kita Ini nih Di sini Ada limbata yang dulu gue pernah Beli Dan gue kesarin Sekarang juga ukurannya Ini udah lumayan Udah hampir 10-11 cm Karena waktu gue beli itu Ukurannya masih di 6-7 cm Warna dari sirik birunya Udah mulai kelihatan Dan Orang-orang di pinggirnya Ngerimnya tuh udah mulai muncul Nah ini Terus di sebelah ada Siwarti juga Ini siwarti Ini ada Yellow Sentaro Mata YS Nah ini ada Red Sun Yang udah lumayan besar Jadi ini blue putra Dan ini juga limbata yang Mbak Eko itu Nah sekarang gue mau update Mau kasih makan Ini nih Magot Nusantara Ini doyan banget Jadi gue gak perlu repot-repot Dari Kayak jatuh tanah Atau ini Nah ini Cukup ini aja udah lumayan Pertumbuannya cepet banget Ini mau apa Dari blue putra dulu Kita kasih Langsung dimakan Sama setiwa api juga Nah jadi selama Gue ada Magot Nusantara Yaudah gue gak repot-repot Cari pakan buat ikan Langsung pake ini aja nih Praktis Dan Flexible Ikan apa aja doyan Nah Kita kasih yang Yes Tuh Langsung dimakan Doyan-doyan banget Terus kita kasih si Maru Red Shampit Nah ini Gue kasih Tunggu Tuh Langsung pada makan kan Nah pokoknya ini cocok banget Ini Magot Nusantara Bisa dibeli di e-commerce nya itu Di Tokopedia Namanya Magot Nusantara Nah 100% Insect protein Karena Yang gue liat-liat Waktu review di Kalikan Itu Sireo doyan banget Makan ginian Coba liat aja video dia Yang Magot Nusantara Dimakan beneran Ini ada Banyak lah Ini fungsinya Ada website nya juga Ada instagram nya juga Namanya Magot Nusantara Oke Nah Ini Cana Red Shampit Yang gue Progress Sudah selama 6 bulan Sekarang 6 bulan Itu liat Dari cabung nya tuh Cakep banget Udah mulai Muncul Putih-putih Nah ini Mentalnya juga Udah berani banget Sama Kaca nih Digebrak juga Lumayan Kayak gini Kalau gue gebraknya Nggak Nggak ada takut-takutnya Ini hasil progres Selama 6 bulan Cuma Hanya warnanya aja Yang belum muncul Yang dibilang Katanya ini Red Shampit Ya Tunggu aja Prosesnya Cakep Nah yang gue heran Blue Pulchra gue Jadi ayam sayur Laring jadi Kayak gini-gini doang Sama YS juga Ini mentalnya Juga udah naik Temen-temen Nah nih Kalau kasih kaca tuh Jadi barnya tuh Mulai kereng Tuh Kayak dia marah Nah seperti ini Tuh Udah cakep banget Oke Jadi itu dia Ikan-ikan Cana yang ada Di rumah Dan saat ini Sudah hampir Satu minggu lebih Gue kasih makan Magot Nusantara Yang mungkin Ini untuk proses Pertumbuhan Biar ikan tuh Nggak stress juga Jadi Keliatannya gagah lah Nah Sekarang Waktunya gue Mau review Cana Limbata Yang dulu gue Pernah Progress Yang dulu gue Pernah beli Di Pasar ikan hias Parung Yang 10.000 Per ekor Oke Ini dia Temen-temen Nah Ini mentalnya Juga udah Keren banget Lihatkan Rimnya Sendiri Udah mulai Keliatan Oren-oren Terus Sama Warna Biru Udah mulai Muncul Nah Tuh Masih Makan Nah Ini Siwati Yang dulu Gue progress Juga Masih kecil Oke Temen-temen Jadi Ini dia Ikan-ikan Cana Yang ada Di rumah Dan gue Progress Buat pertumbuhan Dan progress Juga Buat yang lainnya Mungkin Gue belum ke Karena kemarin Juga Sempat ke Pasar ikan hias Parung Karena situasinya Cuacanya juga Lagi hujan Terus Yaudah Gue bikin Konten Di rumah Dulu Dan Sampai jumpa Di video Berikutnya Terima kasih Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati